Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, assolatu assalamu ala rasulillah, wala hawla, wala kuwata illa billah Selamat pagi, salam sehat, sukses dan bahagia selalu Berjumpa dengan ibu Siti Asriatul Husna, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 21, Lembah Melintang Nah, soleh-soleha ibu yang sangat ibu sayangi dan ibu banggakan Hari ini kita akan belajar sub materi kedua Yaitu tentang kitab-kitab Allah dan rasul-rasul yang menerimanya Bersama ini kita akan mengupas materi tentang kitab-kitab Allah dan rasul-rasul yang menerimanya Marilah kita perhatikan bersama-sama materi yang akan ibu sajikan Let's go Mengenal kitab-kitab Allah Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Allah memerintahkan kepada manusia untuk beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada rasul sebelumnya Jika tidak, maka orang tersebut termasuk orang yang sesat Seperti yang diperintahkan dalam surah An-Nisa ayat 136 Nah, nama-nama kitab Allah Nama-nama kitab Allah itu ada empat Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaih salam sekitar 12 abad sebelum masehi dengan bahasa Iberani Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaih salam abad 10 sebelum masehi di Tanah Kanaan Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaih salam abad 1 masehi di Yerusalem Dan yang terakhir atau penutup, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. abad 6 masehi di Gua Hira, Kota Mekah Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan Di Gua Hira, ketika itu Nabi Muhammad s.a.w. berusia 40 tahun Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat dan diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari Kitab Allah membawa ajaran terpuji Ajaran terpuji ada beberapa macam, yaitu Satu, ajaran terpuji kepada sang pencipta Allah s.w.t. seperti sholat dan berdoa Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia seperti saling menolong dan salaman ketika bertemu Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan seperti memberi makan kepada hewan Dan yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri seperti memotong kuku sendiri dan berhias diri sebelum berangkat ke sekolah Nah, anak yang beriman kepada kitab Allah selalu berbuat dengan perbuatan yang terpuji dan selalu beramal soleh Demikian ananda, soleh-soleha ibu, terima kasih atas perhatiannya Nah, soleh-soleha ibu, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini Tentang kitab-kitab Allah dan rasul-rasul yang menerimanya Semoga ananda sekalian menikmati, senang membelajarinya dan bermanfaat ilmunya bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh